Assalamu'alaikum Ini posisi sedang dimana ini? Di kampung Dengan mak'um Keramat 7 ya, sumur 7 ya Terima kasih telah menonton 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 Berjumpa kembali bersama kita di channel Raden Hariswan Kita akan membahas Keramat 7 atau sumur 7 Yang berlokasi di Keramat Watu, Serang Banten Sumur 7 atau sumur 7 terletak di kampung pancuran desa Lebakwana Kejamatan Keramat Watu, Kabupaten Serang Sumur 7 merupakan sebuah tempat pejiarahan dan tempat pemandian Atau bisa disebut dengan istilah petirtaan Tidak seperti namanya Tidak seperti namanya Di sumur 7 terdapat beberapa lubang-lubang menyerupai sumur Dengan diameter sekitar 0,5 sampai 1 meter yang letaknya berdekatan dengan dinaung oleh sebuah pohon beringin besar dan ribunan pohon malam di sekelilingnya Jumlah sesungguhnya lebih dari 7 sumur Melainkan 26 buah 19 sumur di sebelah utara Dan 7 sumur di sebelah selatan Menurut cerita Jumlah sumur tersebut Bisa berubah-ubah Tergantung tingkatan kemampuan manusia Yang datang berjarah ke tempat tersebut Sumur di sebelah selatan Sebanyak 7 sumur Tempat ini diyakini sebagai tempat berkumpul para syekh Iyai Dan para pejuang pada masa lalu Untuk berdirakat dan mendekatkan diri kepada Allah Selamat keramat waktu Masuk ya teman-teman ya Kita coba mau mandi Bersama Channel Raden Hariswan Terima kasih telah menonton! Berawal dari akhir abad ke-15 Masehi Sewaktu Sunan Ampel pertama datang ke Banten Sudah didapatinya penduduk yang beragama Islam Walaupun bupatinya masih beragama Hindu Bahkan di Banten sudah berdiri Satu masjid di Pecinan Yang kemudian diperbaiki oleh syarif hidayat Allah Dalam masa itu pula Perkembangan pendidikan agama Islam Maju dengan pesat Di kelompok masjid agung dibangun sebuah madrasah Yang dimaksudkan untuk mencetak pemimpin rakyat yang saleh dan taat beragama Demikian juga di beberapa daerah lainnya Banten di masa kepemimpinan Maulana Yusuf Disamping tetap berjuang melawan penjajahan Belanda Juga mendorong rakyatnya tekun beribadah Dan dalam hal perekonomian Untuk meningkatkan pendapatan penduduknya Diperintahkan untuk membuka daerah-daerah baru Bagi para persawahan Sehingga Sawah di Banten bertambah luas Sampai melewati daerah serang sekarang Sedangkan Untuk memenuhi kebutuhan air Bagi sawah-sawah tersebut Dibuatlah terusan-terusan Irigasi dan pendungan-pendungan Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak siapa? Asli sini ya Pak ya? Asli sini ya? Asli sini ya Ini cerita tentang Semur tujuh ini Pak sedikit Tentang semur tujuh Tujuh itu Bapak Asal usunnya ya Ya saya bilang Asal usunnya gak ada Tapi sekarang ada Ya Tapi adanya bagaimana itu Adanya Adanya sama puncan Bapak Kamsari Kamsari Sama saya disini Iya Iya Jadi lalu begitu Bapak Kamsari Gitu Apa nama? Nongkrong Ya Nongkrong tujuh kali Iya disini Nongkrong tujuh kali Satu tongkrongan Tuh sumber Tuh Pindah lagi sumber Kemang Pindah lagi sumber Kemang Sampai tujuh tongkrongan Tata saya Mang Kalau begini Sumber ini Jangan mengalir Begini Dimunfaatkan Aja Kata saya Dilingkar Aja Mang Biar Untuk mandi Dicipuk Sama galung Kan bisa Iya Mang Saya lengkar Disitu Jadi ceritanya Begitu Kalau yang Dimakam Di atas Itu Pak Ini yang Di Sepu 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 yang Di atas Kalau yang Disini Pak Se Pengarang Penitis Angin Disini Iya Iya Makanya Di sini Di awalkan Di Tarik Se Kusabrang Nah Sebetapa Pengarang Penitis Angin Itu Se Kusabrang Se Kusabrang Sudah Jauh Keterang Sudah Ketinggal Satu Dibutu Dari Menajak Kepada Allah Ya Bisa Sini Nyabrang Seperti Angin Suk Seperti Nyabrang Seperti Yang Santang Di Jangan Air Iya 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 Kalau Orang Banyak Yang Kesini Kalau Yang Itu Yang Makam Ada Lima Makam Di Sini Itu Beda Lagi Aliran Semua Aja Iya Gunung Gunung Aja Iya Itu Namanya Perjuangan Itu Bagi Persawahan Yang Terletak Di Sekitar Kota Dibangun Satu Danau Buatan Yang Dinamakan Tasik Kardi Air Air Dari Sungai Cibanten Dialirkan Melalui Terusan Ke Danau Ini Dan Salah Satu Sumber Air Berasal Dari Mata Air Sumur Tujuh Menurut Penuturan Ustadz Haji Barmawi Pewaris Daerah Sumur Tujuh Ini Dari Usia 19 Tahun Sumur Tujuh Adalah Area Seluas Kurang Lebih Lima Hektar Di tempat Ini Pada Masa Lalu Adalah Tempat Perkumpulnya Para Sheikh Kiai Dan Para Pejuang Di Sumur Tujuh Ini Terdapat Makam Para Aulia Dan Kiai Yaitu Sheikh Pangeran Seberang Gedul Sheikh Pangeran Antas Angin Sheikh Hasan Kembar Sheikh Hussein Kembar Sheikh Abah Saki Al Bantani Sheikh Asam Sheikh Tunggal Sheikh Irem Ibu Ratu Nyaiwana Pancuran Emas Dan Sheikh Sepuh Menurut Cerita Beliau Justru Pusat Pemerintahan Keramat Watu Awalnya Di Desa Pancuran Lebak Wana Pancuran Emas Yaitu Di Area Sumur Tujuh Tersebut Dan Wilayah Ini Dahulunya Dimiliki Oleh Ibu Ratu Nyaiwana Wilayah Sumur Tujuh Ini Adalah Daerah Yang Sering Dijadikan Tempat Pertemuan Para Sheikh Kiai Dan Para Pejuang Guna Membicarakan Atau Memusyawarahkan Sesuatu Terutama Syiar Agama Dan Taktik Melawan Penjajah Belanda Setelah Rapat Para Sheikh Kiai Dan Para Pejuang Untuk Berwudu Dan Membersihkan Hal Lainya Kesulitan Untuk Mendapatkan Air Akhirnya Sheikh Mansur Dari Cikaduan Menancapkan Tokatnya Lalu Keluarlah Air Dari Sumber Tersebut Keberhasilan Yang pertama Diikuti oleh Kemunculan Lubang-lubang Sumur Yang lain Tahap Pertama Sebanyak Tujuh Sumur Hingga Sekarang Jumlahnya Mencapai 26 Sumur Sampai Pada Akhirnya Sekarang Tempat Ini Diakini Oleh Masyarakat Sebagai Tempat Yang Tepat Untuk Berjiarah Guna Mendapatkan Berkah Atau Mengucap Syukur Karena Mendapatkan Rizki Yang Bertambah Dari Yang Sebelumnya Melakukan Ritual Mani Untuk Menyembuhkan Penyakit Atau Mendapatkan Jodoh Naik Pangkat Dan Lain Lain Tapi Seperti Yang Dikatakan Ustadz Haji Barmawi Bahwa Yang Mengabulkan Doa Kita Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Harus Berkeyakinan Kita Datang Kesumur Tujuh Adalah Untuk Mendoakan Para Syekh Kiai Dan Para Pejuang Yang Meninggal Dan Dikuburkan Di Area Atau Wilayah Sumur Tujuh Serta Mengenal Dan Menghargai Jasa-Jasa Kejian Sıra Sıra Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton